Kata Aznil, meskipun ke akta lompat parti telah dikuatkuasakan, namun kisah ahli politik yang sewenang-wenangnya melanggar undang-undang menyebabkan dia berasa ragu-ragu untuk turut mengundi nanti. Memang ada akta lompat parti, tapi sebelum ini mereka bertindak mengatasi undang-undang. Apa yang membuatkan anda terpikir yang mereka tak akan melakukannya lagi? Setelah mereka berkuasa, kita jadi penonton sendiwara mereka saja, tiada apa yang baru. Menjangkakan ruangan komen, rata-rata netizen tidak bersetuju dengan mendapat pengacara itu dan meminta agar dia lebih cakna dan prihatin dengan situasi politik negara pada ketika ini. Jika Aznil tak nak mengundi, tak apa. Tapi tak perlu gelakan orang untuk tidak turut mengundi. Orang lain nak ubah Malaysia, mereka lama lagi nak hidup. Pak Nil, kalau betul nak Malaysia yang lebih baik, undi dan pilihan betul. Jadi sebagai manusia yang ada akal dan layak mengundi, sila jangan lankan tanggungjawab. Terima kasih telah menonton!